Oke, kembali lagi bersama saya dengan baju ini, ini tandanya saya akan mereview gitar yang sudah jadi ya, jadi sudah pakai baju ini berarti bukan pre-clean up lagi tapi gitar yang jadi. Gitar apa? Ini, C370 yang bridge-nya jepat kemarin, oke, kita tidak usah bahas spek ya, kita sudah terlalu banyak bahas spek tentang C370, kita review lagi, ulas kembali ya, apa masalahnya yang kemarin. Ini, yang kemarin bridge-nya jepat karena dipasang steel string ya, bridge-nya jepat dan dia narik topnya ini, sampai ngelongkop gitu, ibaratnya seperti itu ya. Karena ini laminate, setelah saya cek dalamnya, ini kan retak ya, ini retak, ini juga retak. Karena ini laminate, cuma atasnya saja, yang bagian dalamnya enggak, jadi enggak tembus, kalau mungkin solid mungkin, kalau retak, wah berarti sampai dalam, kalau solid ya. Dan ini kebetulan laminate, oke, nah sebelum kita bahas betapa susahnya kita perbaiki ini ya, kita bahas clean up-nya dulu. Seperti biasa ya, fretboard, super clean, ini saya goyang-goyang gini supaya kelihatan kilapnya ya, bersihnya. Fretboard-nya, super kilap, kok super kilap, super bersih, tidak ada daki. Fret-nya super kilap, ya, bersih sekali ya. Oke, nut-nya, saddle-nya Yamaha, tetap punya Yamaha ya, enggak kita ganti tulang. Oke, terus yang ini, cacat-cacat sedikit ini, saya enggak bisa terlalu berbuat banyak ya untuk perbaiki ya. Mungkin kalau yang hitam-hitam ini, saya perbaiki bisa, supaya lebih rapi. Ini ya. Lebih rapi lah, pokoknya dari yang kemarin ya. Oke ya. Ini sayang sekali ya, tuning mesinnya bukan punya C370, tapi enggak apa-apa lah, yang penting fungsi. Dan ini gitarnya memang sangat disiasiakan dan ibaratnya dipakai off-road sama pemilik sebelumnya ya, sudah lah. Yang penting sekarang sudah sehat dan berfungsi normal. Nanti kita cek sound ya. Kembali lah ke cerita ini ya, bridge-nya ya. Repair bridge ini enggak sembarangan ya. Ah, ini asalkan dilepas, terus dilem lagi. Tidak semudah itu. Apalagi yang kemarin kena lem I-bone ya. Dan lem I-bone itu ternyata lebih fatal daripada lem super glue, lem korea, lem gitu. Kenapa? Bentar. Ibaratkan ini kayu ya. Ini sayangnya partikel, enggak ada seratnya. Jadi ketika lem itu, lem I-bone itu kalian tempel di sini kering. Kita kan mau lem lagi nih, bridge-nya ya. Lemnya itu masuk serat-serat ini. Serat-serat kayunya. Ini ada seratnya gini. Lemnya masuk serat. Kalian enggak bisa untuk dikerik saja ya. Kalau super glue atau lem korea itu kalian kering kasar gitu, dia bisa rontok. Oke. Kita gantiin satu-satu. Kita gosok pakai ujungnya cutter itu. Sampai bersih. Baru kita berani ngelem. Oke. Jadi lem I-bone itu mimpi buruk kalau kalian ngelem kayu pakai lem I-bone. Dan itu butuh waktu tiga jam untuk bersihkan bridge-nya saja. Bridge sama ini ya. Baliknya. Oke. Oke. Masalah lemnya sudah beres. Sekarang kita lihat ini. Oke. Ya, posisi bridge-nya sekarang sudah lurus ya. Sejajar dengan top. Sejajar dengan topnya. Nah, waktu dipasang steel string dan jepat itu, Bracing dalam juga ikut jepat. Jadi lepas semua bracing-nya. Maksudnya ada empat bracing di sini, semuanya kendor. Nah, sehingga ini sampai sinking istilahnya ya. Bagian depannya sini sinking, tenggelam. Bagian belakangnya ngangkat. Oke. Dan sekarang bisa kalian lihat ini. Relatif rata ya. Relatif rata. Dan ininya, misalkan ini, oh kok ini cembung? Oh ya, pasti. Gitar apapun, serata apapun, jika ada tarian senar, ini pasti kembung. Sedikit. Dalam batas wajar ya. Kalau ini sampai twisting, Nah, itu berarti tidak wajar ya. Biasanya kalau tenggelam, Dikasih senar string yang akustik steel string ya. Dia pasang senar besar, mudah sekali twisting ya. Oke. Apalagi kalau gitar klasik, senar nilam dikasih steel string. Sudah. Itu alamat ya. Oke. Oh, oke. Ini, sudah lah nanti kita press gini, lalu kita tempel. Tidak semua ada itu juga. Masalahnya apa? Bridge-nya. Ini ya. Kan ini tenggelam ya, bagian. Dia muntir ke dalam gini. Setelah. Bridge-nya juga ikut muntir. Yang tengah ini keturun, Yang sayapnya ini tetap di atas ini. Bisakah kalian langsung ngelem? Ya, bisa saja langsung. Wah, pokoknya bersih kita tempel selesai. Tapi ya, hasilnya ya seperti itu. Nah, ini. Kalian lihat sendiri hasilnya seperti ini. Bisa rata. Ininya tidak tenggelam. Ininya tidak kembung. Oke. Jadi, ada effort khusus yang dilakukan untuk membuat bridge ini kembali lurus. Bridge-nya ini turun gini. Kita putar gini. Ini kita putar gini. Supaya dia bisa flat. Baru setelah flat, kita lem. Oke. Kita lem. Kita diamkan selama 5 hari paling cepat. Harusnya hari Sabtu. Hari Senin saya ngelem. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu bisa. Tapi, ini saya tension hari Minggu. Jadi, 6 hari lebih aman. Ini hasil lem lemannya. Ya. Ini ya, sebentar. Sebentar. Ini ya. Hasil lem leman. Cukup rapi ya. Karena saya tidak pakai super glue. Tidak pakai lem Korea. Oke. Ini saya pakai lem kayu. Jadi, kalau lem kayu. Kalian olesin. Kalian. Lalu tempel. Ada jelebreed-nya. Ada keluar ya. Pastikan di-press. Lemnya keluar ya. Kalian lep bisa. Tapi, kalau lem super glue Korea. Kalian press. Lemnya keluar selesai. Belepotan semua. Tapi ini. Jangan salah. Saya tetap pakai lem Koreanya sedikit. Dimananya. Nah. Ini setelah saya. Prosedurnya ya. Setelah saya lem. Pakai lem kayu. Setelah. 4 hari. 5 hari. Kan saya lepas. Saya lepas. Saya press sehari. Hari kedua saya lepas pressnya. Dan pressnya tidak terlalu. Tidak sampai anu ya. Tidak perlu sampai full. Sampai keras banget. Tidak perlu. Pokoknya sehari. Nah. Setelah sehari ini saya bersihkan. Terus saya kasih lem Korea sedikit. Untuk ngunci. Oke. Sebab. Biar bagaimanapun. Lem kayu kadang-kadang. Kalau ada tidak perfectnya. Dia ada rongganya. Jadi saya kasih. Kuncian lem G. Tapi harus sangat hati-hati ya. Tidak bisa. Wah. Panik-panik itu. Tidak bisa. Sedikit-sedikit. Keliling. Oke ya. Jadi ini. Breastnya sudah kembali. Bagian belly-nya sudah rata. Bagian depan brace-nya tidak sinking. Dan ini bracing-nya sudah saya lem kembali. Oke. Jadi waktu ini sinking. Bracing saya lem. Saya klem. Supaya rata. Topnya ini. Oke. Ini senar terpasangnya baru hari ini. Mungkin tidak seberapa tuning ya. Saya pakai Orpi. Senar murah. Tapi tidak ada yang KW. Ya. Dan saya cukup senang dengan performanya ya. Mungkin tidak seperti yang senar 200 ribu, 300 ribu ya. Cuman ya. Sesuai dengan harganya dan tuningnya enak. Oke ya. Kita coba ya. Seperti biasa. Cek sound ya. Clip on 12 ribu langsung direct OPPO. Tanpa edit. Kita todong di sini. Sebentar. Saya tuning dulu ya. Soalnya pasti lari sedikit. Sebenarnya lah. Oke, jaraknya sekitar 25 cm 25 cm 25 cm 26 cm 26 cm 27 cm 27 cm 28 cm 28 cm 29 cm 30 cm 30 cm Cek soundnya seperti itu Kita cek fretnya ya Oke Jadi gitar jelek Tapi normal Necknya lurus Dan ini kalau tampilannya kalian lihat Secara real ya Kalau yang di video ini agak sedikit terang Tapi kalau kalian lihat Kenyataannya disini sangat gelap ya Ini seperti teh pekat Karena gitar ini benar-benar Usianya 26 tahun Jadi ini keluaran 95 Dan tampaknya memang Dia dipakai di luaran ya Jadi sangat Sangat hitam Ibaratnya seperti itu terbakar Oke Silahkan kalian komentar Pendapat sharing di kolom komentar ya Nanti kita bahas Tentang gitar apapun ya Gitar ini bisa Gitar yang lainnya juga bisa Oke Terima kasih Tentang gitar Tentang gitar Tentang gitar Tentang gitar